Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mungkin kalian pernah mengalami ketika ingin membuka video YouTube pada browser internet. Nah, ketika kita buka untuk video YouTube di browser internet, maka biasanya akan secara otomatis diarahkan ke aplikasi YouTube. Dan kadang-kadang ini membuat kita nggak nyaman ya. Dan bukan itu saja, terkadang kita membuka situs online seperti Lazada ataupun Shopee, dan ketika kita buka, maka secara otomatis akan diarahkan langsung ke aplikasi tersebut, yaitu aplikasi Lazada ataupun Shopee. Nah, supaya kita bisa membuka situs tanpa diarahkan ke aplikasi, maka ada cara yang mudah untuk melakukannya. Jadi, misalnya saya ingin membuka YouTube di browser internet, maka tidak perlu diarahkan ke aplikasi YouTube-nya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali, silahkan simak videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh, di browser internet Chrome ini, saya ingin membuka YouTube, dan tidak ingin diarahkan ke aplikasi YouTube ya. Maka caranya sangat mudah. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu aplikasi YouTube. Kemudian tekan dan tahan. Lalu kita klik bagian info. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah. Setelah itu, kita pilih di sini atur sebagai default. Kemudian kita klik lagi buka tautan yang mendukung. Nah, di sini ada beberapa pilihan, selalu tanya, ataupun di aplikasi lainnya. Kita pilih saja selalu tanya. Nah, jadinya kalau misalnya kita membuka video di browser, nanti tidak akan diarahkan langsung ke YouTube. Contoh, sekarang saya buka untuk salah satu video. Berikutnya di sini ada pilihan. Apakah kita akan memutar video melalui aplikasi YouTube, ataupun tetap di browser ini. Kita pilih browser ini, lalu pilih selalu. Nah, berikutnya untuk video YouTube akan diputar di browser, jadi tidak akan diarahkan ke aplikasi. Begitu pun untuk aplikasi yang lainnya, misalnya aplikasi Lazada. Sama seperti tadi. Tinggal kita tekan dan tahan. Kemudian bagian informasi. Berikutnya atur sebagai default. Buka tautan yang mendukung. Kemudian boleh selalu ditanya, ataupun di aplikasi lainnya. Kalau di aplikasi lainnya, berarti berada tetap di browser tanpa ada pilihan. Tapi kalau misalnya selalu tanya, nantinya kita akan dikasih pilihan. Apakah masuk ke aplikasi atau bertahan tetap di browser yang digunakan. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah supaya tidak diarahkan ke aplikasi saat kita mengunjungi situs. Baik itu YouTube, ataupun situs lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.